Letak marah itu, tiba-tiba darah menyembur tidak normal, lalu nafas tersengal dan orang marah. Makanya kalau marah, kata Nabi, apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ketika marah, langsung ingat Allah SWT. Ketika sudah terasa mau marah, itulah gunanya kalau orang selalu berzikir. Cepat dia ingatnya. Tapi kalau orang tidak biasa berzikir, lama koneknya, nyari kabel lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa berzikir, dia tidak perlu pakai kabel. Kenapa? Wireless. Langsung konek, apa-apa, macam-macam. Astaghfirullah. Begitu juga terasa akan-akan marah, zikir itu datang menolong. Makanya banyak-banyak zikir. Saya biasa habis sholat itu, astaghfirullah. Tiga kali. Eh, tadi habis sholat subuh. Ustaz Arifin Ilham tadi subuh, ingat. Istighfar seratus kali. Seratus, bro. Maka yang marah-marah, minim langsung marah. Istighfar. Maka terasa akan marah. Jadi yang pertama, langsung ingat Allah. Dengan banyak berzikir, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jantung yang sudah mulai bergelora, dia seperti air yang diletakkan di atas belanga, di atas api menyala, dia sudah mau menyala ke atas, terasa gelombangnya naik, terasa akan berbuih, terasa akan menggelegak, terasa akan mendidih. Datang zikir menenangkannya. Nah, turun dia ke bawah. Jantungmu memang punya engkau. Bukan, walaupun kau sudah bawa sejak dari lahir, dari kandungan ibu, sudah berdetak. Dari mana Ustaz tahu? Dokter SPOG, spesialis kandungan, ngasih tahu. Ibu, ini jantungnya sudah ada dua. Satu jantung ibu, kami lihat ada satu jantung kecil sedang berdetak. Dokter mendengar ada dua jantung. Selama ini, bup, 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 bup. Begitu dia dengar. Ternyata sudah ada dua suara. Bup, 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 bup. Kalau anaknya satu. Kalau kembar lima? Ternyata sehebat-hebatnya laki-laki, dalam dirinya cuma pernah ada satu jantung berdetak. Tapi dalam diri perempuan yang katanya lemah, yang katanya rendah, yang katanya tidak ada apa-apanya. Tapi di dalam dirinya pernah berdetak beberapa jantung. Jantung anaknya, jantung anaknya, jantung anaknya. Yang kembar di dalam. Berdetak jantung itu dalam dirinya. Dan itu pemberian Allah. Bukan punya kita. Lillahi mafis samawati wa maafil ar. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Milih Allah. Bukan milik kita. Ayat ini untuk membuat kita rendah hati. Bahwa yang kita punya ini bahkan diri kita, kornea mata, buah pinggang, katup jantung. Bukan punya kita. Hebat ini. Moga memang punya. Lillahi mafis samawati wa maafil ar. Ini milik Allah. Jangankan harta ini. Diri saya pun milik Allah. Begitu. Ayat itu untuk merendahkan hati. Bukan untuk ngambil mangga tetangga. Ada orang sekarang dia ambil. Ketika orang yang punya orang. Kenapa kamu ambil? Lillahi mafis samawati wa maafil ar. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Milih Allah. Untungnya si bapak yang punya pohon itu cerdas juga. Dia ambil batu, dia lempar. Oh, kenapa bapak lempar? Lillahi mafis samawati wa maafil ar. Ini juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu nanti. Main-mainkan ayat. La ta'udab, jangan marah. Tapi biasanya kalau orang sedang marah, ingatannya hilang. Saya pernah nyampaikan hadis ini. Bukan dalam konteks kajian Arba'in Nawawi. Pagi kami. Judul kajian kita subuh ini adalah kajian tentang la ta'udab. Jangan marah. Selesai kajian, salat sunat israq. Kebetulan habis subuh. Habis itu tanya jawab. Selesai itu kami pun keluar kota. Sampai keluar kota, tiba-tiba datang Valentino Rossi dari belakang. Dia salib kita. Hampir nabrak dekat. Wuh, emosi kita kejar. 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 Potong dia salib dari depan. Sip. Turun. Saya pun marah. Ketika saya sudah mau marah, datang Ustadz Dayat ngasih tahu. Ustadz, judul kajian kita subuh tadi, la ta'udab. Jangan marah. Ternyata habis ngaji ini, ujiannya langsung cash and carry. Akhirnya saya ngeri-ngeri juga nih habis ini. Kira-kira apa yang, na'uzubillah jangan sampai kita marah. Artinya apa? Langkah yang pertama, kita sendiri ingat Allah. Langkah yang kedua, ada orang lain yang mengingatkan kita. Datang orang lain ngingatin kita. Karena kita ini sifatnya lupa. Namanya juga manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia itu lupa. Ada orang-orang yang lupa. Ya itu manusia. Tapi ada yang ingatannya cuma nangkap 24 jam. Itu dimensia. Kemarin pas jam 6 sore, dia beli makanan sebanyak-banyak. Kola, cendol, semua 20 bungkus. Begitu azan maghrib berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini azan contoh, bukan azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 butir korma, seteguh air. Lihat nih mas. Lihat nih belanjaan kamu yang ini mubazir kan. Iya, 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 iya. Pokoknya ini yang terakhir. Besok kita nggak ulang lagi. Eh jam 6 sore besok. Ulang lagi. Daya tangkap ingatnya cuma 24 jam. Ini namanya dimensia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa rumah, lupa sekolah, lupa nama. Ini namanya amnesia. Nggak ingat apa-apa. Kita masih level bawah manusia. Maka kita yang lupa, memang sudah ngaji hadis Arma'in Nawawi, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16. Tapi ternyata terlupa, datang teman mengingatkan. Tiba-tiba bapak melihat saya sedang ngamuk-ngamuk di pintu tol. Kamu ngamuk-ngamuk. Datang. Ustaz, ingat nggak kajian kita ke-16, Ustaz? 16 lho. Astaghfirullahaladzim. Ternyata jamaah, ingat. Apa kajian ke-16? Lah, ta'bab. Jangan marah. Jangan marah. Ada orang lain yang ingatkan kita. Yang ketiga, kata Nabi, Robah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, nunjuk-nunjuk, duduk. Duduk. Ketika sedang berdiri, ingat. Oh, duduk. Mana kursi, mana kursi, mana kursi. Kenapa? Saya mau marah nih. Kalau marahnya sedang duduk, sedang rapat nih. Marah. Berbaring. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Ada apa-apa? Ini rasanya sudah membangkit nih. Saya mau nyari. Mana kasur, kasur. Alhamdulillah. Marah hilang, tidur. Itu yang ngasih tahu Nabi. Robah posisi. Dan Nabi, ini terapi. Terapi menghadapi marah dari Nabi. Karena sekarang ada orang yang marah, menggebu-gebu. Ini penyakit kejiwaan. Dia marah. Menangani marahnya, dia enggak bisa. Akhirnya dia pergi ke psikiater, psikolog. Psikolog, gimana nih? Saya kena penyakit. Apa? Marah membabi buta. Oh, tenang ya. Ini resepnya. Resep. Marah. Dalam hati psikiater, kamu masih lumayan membabi buta. Saya gajah bengkak nabrak babi buta. Marah enggak tentu. Yang keempat, ketika marah, marah itu adalah gejolak api neraka. Gejolak api neraka, mesti dipadamkan dengan air. Maka padamkanlah dengan air wuduk. Dipadamkan dengan air wuduk. Bukan dengan nasi wuduk. Air wuduk. Begitu terasa marah, langsung pergi. Mana kamar mandi? Mana toilet? Mana keran air? Langsung wuduk, padamkan dia. Siram air ke wajah. Alhamdulillah. Udah wuduk, enggak mempan juga, Pak Ustaz. Mandi. Cari air dingin sampai menggigil kedinginan. Hilang marahnya, InsyaAllah. Itu yang ngajarkan siapa? Dia yang memberikan terapi bukan berdasarkan percobaan. Dia bukan terapis. Tapi dia adalah Wama yantiku'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu'yuhah. Melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka ini kita mesti tahan. Dan di bulan puasa, 30 hari lamanya membiasakan diri. Ini bulan Ramadan bukan bulan menumpu amal. Di banyak orang yang keliru. Ramadan bukan bulan menumpu amal. Ramadan ini adalah madrasah, pelatihan, loka karya, seminar, LPG, pembentukan karakter sifat. Sifat yang dibentuk. Terutama judul kita hadis ini marah. Insya tamahu a'adun. Tiba-tiba sedang duduk nongkrong. Ada orang ngajak kelahi caci maki. Hei! Bejat! Brengsek! Kamu! Ngajak kelahi ngajak perang. Maka kamu yang sedang berpuasa diam, katakan fal yakul, hendaklah dia mengatakan ini so'im. Ini so'im. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Eh! Berani kamu sama saya? Aku sedang puasa. Takut kan? Takut sama saya kan? Aku sedang puasa. Kalau memang berani, mana jamaah kamu? Mana? Mana? Katanya kamu hebat. Mana? Mana? Aku sedang puasa. Ntar habis azan maghrib gitu-gitam. Ini orang masih membatasi dengan batasan limit tertentu. Salah. Keliru. Makna kita berkata ini so'im. Aku orang yang sedang dididik oleh puasa. Setelah ini marah terkendali. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah ma lana rabun siva Outro La ilahe la ilahe